Selamat pagi semuanya, pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa saham yang potensial untuk cuan hari ini tanggal 17 Desember 2021 Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya pada youtube anda Sehingga anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload Oke, kita akan mulai dulu pembahasannya dari IHSG Jadi IHSG kemarin ditutup merah lagi karena dia ternyata tidak kuat untuk mantul dari MA20 dan MA50 Namun overall sekarang masih berada di dalam support area Tapi agak rawan jebol ya Karena dia sudah breakdown dari MA50 dan MA20 Dan kemudian juga sebagian besar index global mengalami penurunan kemarin malam Walaupun sekarang ini IHSG masih berada di support Mengalami penurunan, walaupun tidak terlalu dahsyat Tapi ya tetap aja hati-hati apalagi hari ini Jumat Biasanya hari Jumat itu rawan terjadinya koreksi Tapi kita harapkan setidaknya ada sedikit pantulan ya Karena IHSG sekarang masih berada di support yang kedua Cuman ini agak rawannya adalah takutnya ini ambrol ya Karena ini mulai breakdown, mulai melemah begini kalau kita lihat Ya trend lainnya sudah mulai jebol Moga-moga saja masih sideway-sideway saja di antara area ini Dan tidak sampai mengalami penjebolan terlalu dalam Yang kedua banyak juga yang menafsirkan IHSG agar-gir ini membentuk triple top Ya calon triple top, satu, dua, kemudian ini takutnya nanti membentuk triple top disini Ya moga-moga saja tidak terjadi Jadi kalau misalnya ini diasumsikan sebagai triple top Maka ini adalah supportnya Yang harus di jebol oleh pola ini sehingga baru IHSG akan turun lebih dalam Namun ini saya lihat supportnya harusnya lumayan kuat karena ini support weekly Ya moga-moga saja tidak jebol Kita lihat sekarang market Asia yang juga kemarin malam turun cukup lumayan ya Tuh hari ini masih jalan dan terpantau melemah Ya terpantau melemah Ini pagi tadi dibuka gap up kemudian sekarang turun Ini lagi jalan market yang wrong So ada potensi IHSG mungkin akan turun juga karena indeks regional Cenderung tolun Kemudian indeks S&P 500 tadi malam juga drop Tadi malam juga drop ya Terdrop kemudian ini pagi ini masih mantul sedikit Kemudian untuk DJI juga Tadi malam sempat drop ya Kemudian masih doji-doji So hati-hati Ada kecenderungan untuk turun Dari IHSG Oke karena itu biasanya kalau IHSG turun Yang jalan adalah saham-saham gorengan Sebentar ya Biasanya saham-saham gorengan yang lebih jalan daripada brojek Kita lihat satu-sahamnya yang pertama adalah IHSG IHSG cukup menarik ya Tadi pagi saya share di grup Membentuk pola bull flag pattern Bull Kemudian flag pattern Dan ini sudah mulai break out dari Resistance trend line-nya Ini juga kalau kita lihat mirip-mirip segitiga Moga-moga aja ini segitiganya jadi Dan kita bisa cuan cukup banyak dari sini Ya jangan lupa Anda boleh HK dengan stop loss di 104 ya Jangan gede-gede banget karena ini gorengan Kita mengejar prosentase yang besar ya Tapi masuknya biasanya karena ini super high risk Menurut saya lebih baik lebih kecil Dan Anda juga bisa nunggu di bit area yang agak tebal Anda cari di 117 ini Sekitar-sekitar situ apakah ada bit yang tebal Dan Anda boleh nyusul Kemudian ada toys Toys kemarin pag Kemarin sore Kemarin sore itu tiba-tiba arah Cap up Paginya Kemudian sideways Dan ditutup arah Saya kira biasanya kalau arah gini Pagi-pagi masih banyak yang ngejar So Anda boleh HK aja Atau Anda cari bit area-nya yang agak tebal di bawah-bawahnya Kemudian langsung masuk dengan stop loss di 230 Moga-moga hari ini bisa lanjut setidaknya sampai 326 Kemudian ada MTWI Anda juga boleh masuk Langsung aja Ini copet Anda cari bit area yang dekat-dekat sini yang tebal Atau biasanya dibuka koreksi dikit-dikit Nah Anda boleh masuk Dengan stop loss di 108 atau di 123an Kemudian kita expect Kalau gorengan gini dia bisa terbang lagi Ya at least Moga-moga aja dia bisa sampai ke 153 ya Karena ini cukup lumayan Baru kali ini dari sekian lama yang sering dibanting Mulai ditutup dengan candle bull full power Dengan volume yang jauh gede Ya kemudian ada DGNS Yang tiba-tiba kemarin agak-agak naik Karena ada isu Bukan isu ya Berita Om Rikon masuk di Jakarta Dan itu tentu ada efeknya ke saham-saham kesehatan Salah satunya adalah DGNS Alat-alat kesehatan Ya apapun itu mungkin alasan bandar untuk menggoreng dan seterusnya Tapi yang jelas ada potensi Yang pertama alasannya volumenya cukup gede Yang kedua kemarin tiba-tiba bul Dan kemarin ditutup close Tidak full tekanan terlalu kuat dari seller Dan sekarang masih berada di supportnya Ya Anda bisa masuk dengan stop loss yang cukup kecil Di 730 Moga-moga aja bisa digoreng setidaknya sampai 880 Sampai 880-an lah 870 atau 860 Kalau ini break baru dia bisa ke 1015 Kemudian ada IRA dan KF Saya bahas IRA aja KF saya nggak bahas Karena mirip-mirip Moga-moga aja Ini juga mirip tadi dengan ACIP Bull flag pattern Moga-moga aja Hari ini bisa digoreng lagi Karena volumenya kemarin cukup jumbo Bisa digoreng lagi sampai ke 2450 Anda boleh masuk dengan stop loss di 1950 Atau di 1890 Kemudian ada Coba ke AF Mirip ya Kalau kita lihat Ya mirip Jadi moga-moga aja hari ini digoreng Mulai membentuk higher low juga Moga-moga bisa terbang Setidaknya sampai 2780 Kemudian ada CBMF Ini juga gorengan super Gorengan-goreng super ini menurut saya Nggak usah masuk terlalu gede ya Nggak usah terlalu buru-buru Pengen cuan banyak Yang penting Anda konsisten Dapat cuan terus setiap hari Itu jauh lebih penting Daripada Anda Buru-buru ingin cepat-cepat Super banyak ya Tapi juga jangan kekecilan Anda boleh masuk dengan stop loss di 79 maksimal di 74 Atau Anda mau nyari bit area yang agak tebal Di sekitar 90-an juga silahkan Kemudian ada same ya Yang terakhir Karena hari ini agak rawan koreksi So yang main adalah gorengan So be careful jangan terlalu agresif Sama ini yang menarik Dia sudah membentuk higher low Kemudian volumenya cukup gede Dan kemudian dia break out dari MA20 Dan akan break out MA50 Dan kemudian alasan yang ketiga adalah Ini membentuk pola N yang sangat cantik So kemungkinan setidaknya dia bisa fly sampai 482 482 atau 492an Ya muka-muka aja Bisa sampai sini Ya itu dari saya untuk pagi ini Semoga apa yang sampaikan boleh menjadi insight Bagi Anda Dan boleh menghasilkan profit Dan kita semua sama-sama cuan dan sama-sama happy Oke Selamat mempersiapkan diri Happy trading Salam cuan Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih